Halo teman-teman welcome back to my channel aku berada di Yunlong Taitong Ecopark ya ini sama temen-temenku ini belakangku seperti ini ya bagus banget Oh ini ternyata buah jualan aksesoris cakep ini aksesoris aksesoris Oh ini tempat-tempat jualan kalau itu naik ke atas itu apa ya guys Hai tenaga ke atas topai Oh ini kayak seperti itu ya teman-teman ya apa Assalamualaikum buat sembahyangan ya ini biar-biar tiktokan kayak gini ini telepon seneng nih guys beli guys beli guys beli guys beli guys nanti guys ini namanya jackfruit guys jackfruit guys dan disini ini kita tadi kita sudah melihat ini ya apa ini cenderawasi dan disini itu kita bisa melihat Mbak Suki ini bagus banget ini buat tempat sembahyangan teman-teman ya guys ya ini baru ini tempat cembahyangannya keren itu dari situ sampai sana itu merupakan apa tempat Assalamualaikum permisi ya Nah disini tempat sembahyangannya ya guys ini dari sini itu merupakan ini merupakan tempat sembahyangan ya dan ini merupakan apa patung-patung gitu ini kelentengnya sangat gede banget dan seperti ini seperti ini ini buat ritual-ritual ya teman-teman seperti ini seperti ini ini sangat bagus banget ini sampai ujung sana ya ini ada tonglongnya dan ini ada patung yang sangat gede banget ya teman-teman ini ini patungnya sangat gede banget itu kita sini ini kalau malam ada kasih lampu ya teman-teman kalau malam dikasih lampu ini bagus banget ya itu patung-patungnya dan ini ada sisi lain lagi seperti ini ini buat tempat sembahyang ini buat tempat sembahyang ini buat tempat sembahyang nah disini bagus banget ini tempatnya sakron kalian kalian tengok dari sini ini dari ujung sana ya ini buat tempat tempat sembahyangannya itu dari sebelah sana itu semua berjajar patung-patung dan ini juga patung-patung juga lihat tempat sembahyangnya seperti ini oh ini mau acara mbak ini mau acara ya ini apa mungkin sudah selesai kita juga nggak tahu seperti ini ya teman-teman ini seperti ini bagus banget ya itu patungnya ya iya dan ini kamu kalian lihat ya itu ada burung cenderawasi assalamualaikum hai guys permisi dan itu patungnya ya patungnya di sebelah sana itu nah itu keren banget ini baru ya kayaknya ya lama malahan lama ini dari sini itu semua terdapat prasasi-prasasi atau patung-patung ya kalau malam ini kalau malam ini kalau malam ini di bawahnya itu kan ini kan apa pesta buat hari raya cina itu mungkin kalau malam juga nggak nyala lah makanya masih hidup nah ini kanan-kiri sama guys itu kanan-kiri juga sama berbagai macam patung ini kalau di Indonesia seperti bangunan candi-candi itu ya seperti itu guys peninggalan peninggalan sejarah ini guys patung arca itu peninggalan zaman dahulu kalah gitu nah itu yang paling besar yang ini ya guys ini ini ada kelentengnya atau kelentengnya dua yang paling gede ini dua ini yang buat mukul-mukulnya tepat kelenteng itu assalamualaikum dan disini ini dari satu patung ke patung yang lain itu mempunyai filosofi tersendiri dan mempunyai senjarah dan nama tersendiri ya teman-teman nah seperti ini ini itu ada burungnya terus kalian tengok ini ya ini yang paling besar yang ini itu ada dua seperti apa mbak itu namanya mbak kayak pagoda itu ya ada dua pagoda di kanan kiri dan di tengah-tengahnya ada big buddha dan di depannya itu seperti buat itu apa ini buat bakar-bakar itu loh dupa iya buat bakar dupa oh iya ini buat bakar dupa ini guys dupa full banget ini patungnya ini terletak di tai tong ekopak ya ini sangat bagus banget masuk lagi dan kita jangan jalan di tengah-tengah kayak gini ya soalnya takut ini ada setrumnya ada ada setrumnya karena kalau enggak karena pak karena malam dia akan nyala ini ini nyala seperti ini ya teman-teman jalan yang di aman-aman mantap banget itu ada sekuritinya apa-apa keren banget tuh mantap ya teman-teman aku penasaran sama itu ya balap motornya itu ya ini terlalu tempat sembahyangan atau tempat upacara upacara gitu ya teman-teman sangat bagus banget mungkin burungnya bagus banget ya maksudnya enggak terbang kesana enggak dia mah dan disini ini mungkin ada acara ya teman-teman ya seperti ini ya atau udah selesai acara untuk mereka ini ada tempat apa ya namanya buat meja 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 kayaknya sih meja kayak gitu meja dan ini patung-patungnya itu mempunyai apa ya mbak nama-nama tersendiri mungkin ya sendiri juga dewa nama dewa-dewanya sendiri kayak gitu ya teman-teman soalnya dari satu-satunya itu ada itu-itu ya ini kayak sudah lama gitu ya seperti zaman purbakala gitu ya soalnya apa ya teman-teman ya kalian bisa ngelihat ya kalau ini buatan kita itu ya baru itu kan bisa hingga itu tapi ini kalau catnya sih iya sih baru tapi ini sampai putus loh sampai bekas putus-putus gitu bentuk dari batunya aja udah beda seperti batuan desit ya seperti ini teman-teman kita tengok ya seperti itu ya teman-teman ya ya sudah ya teman-teman vlog kita akhiri sampai disini dulu jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis oke bye-bye bye-bye